Bagaimana cara mengetahui bakteri? Untuk mengidentifikasi bakteri, kita ketahui butuh metode tertentu karena bakteri itu transparan dan tidak mampu terlihat secara langsung meskipun telah menggunakan alat yang kita sebut mikroskop. Secara umum, bakteri memiliki bentuk sesuai dengan bentuk selnya karena bakteri adalah mikroorganisme yang sifatnya uniseluler. Sehingga dalam melakukan pewarnaan, nantinya kita akan menemukan bentuk-bentuk bakteri, secara umum kita mengenalnya tiga yang paling sering kita temukan. Yang pertama ada basil atau batang, kemudian kokus atau bulat atau oval, dan terakhir ada spiral. Meskipun beberapa literatur menyatakan ada bakteri yang berbentuk kotak dan juga ada yang seperti bintang. Baik, dalam proses pewarnaan bakteri, nantinya kita akan menemukan bakteri atau melihat bakteri yang terwarnai pada selnya atau pada dinding selnya. Sehingga untuk memperoleh hasil yang baik dalam proses mewarnai bakteri, kita harus memperhatikan minimal tiga faktor. Jadi, yang pertama adalah faktor dari cat atau pewarna yang akan kita gunakan. Yang kedua, faktor dinding sel dari bakteri yang akan kita warnai. Dan yang terakhir adalah faktor proses pewarnaan bakteri. Nah, faktor pertama, kita harus memperhatikan cat yang dipilih adalah cat yang memiliki ionitas berbeda dengan ion pada permukaan sel bakteri. Misalnya, kita memilih salah satu cat, yaitu methylene blue, yang sifat ionnya positif, yang berbanding terbalik dengan sifat ion pada permukaan bakteri, itu ion negatif. Sehingga nantinya cat tersebut akan melengket pada permukaan bakteri. Yang kedua, sifat atau faktor tentang dinding sel bakteri. Seperti kita ketahui, bakteri berbeda dengan tumbuhan. Meskipun keduanya memiliki dinding sel, tapi komposisi dinding selnya sangat berbeda. Pada bakteri, kita ketahui ada dua jenis bakteri yang sangat berbeda berdasarkan dinding selnya. Ini bakteri gram positif dan gram negatif. Keduanya dibedakan oleh dinding sel yang lebih tebal dan lebih tipis, karena memiliki kandungan peptidoglycan yang berbeda. Dan yang ketiga, faktor proses pengecatan yang sangat berpengaruh adalah faktor fiksasi. Fiksasi, yaitu cara atau metode yang kita gunakan untuk melekatkan bakteris atau sampel pada preparat. Nanti kita akan tahu apa fungsinya dan bagaimana caranya. Nah, pada proses pengecatan atau kewarnaan bakteri, kita akan mempelajari setidaknya tiga pengecatan yang akan kita praktikumkan. Meskipun secara umum masih ada tiga lagi yang harus kita pahami. Jadi, nantinya kita akan mempelajari atau mempraktikumkan tiga cara mewarnai bakteri atau mewarnai pengecatan bakteri. Yang pertama adalah pengecatan sederhana. Seperti kita ketahui, pengecatan sederhana, dari kata sederhana berarti pengecatan ini hanya menggunakan paling tidak satu pewarna. Nah, ciri-ciri pengecatan ini selain menggunakan cat hanya satu, atau biasanya kita pilih baik itu methylene blue, atau methyl red, atau crystal violet, kita juga akan menemukan bahwa ciri utama dari pengecatan sederhana adalah sel bakteri yang akan terwarnai berdasarkan warna cat. Misalnya, ketika kita mengecat bakteri dan menggunakan methylene blue, maka bakteri atau sel bakteri yang kita amati pada mikroskop akan memberikan warna biru dan sesuai dengan bentuk selnya. Jadi, kalau kita mengecat bakteri basil, maka bentuk yang kita amati warna biru adalah bentuk basil atau batang. Kemudian, pengecatan yang kedua adalah pengecatan negatif, atau sering kita sebut dengan pewarnaan latar belakang mikroorganisme. Pengecatan ini digunakan untuk bakteri-bakteri yang sifatnya tidak bisa menyerap cat, atau kita tidak menggunakan cat yang berbeda ionitasnya dengan bakteri tersebut, sehingga nantinya apabila kita melakukan proses pengecatan, yang terwarnai adalah latar belakang daripada bakteri atau preparasi. Baik, yang ketiga adalah pewarnaan diferensial, atau kita biasa sebut dengan pewarnaan gram atau pengecatan gram. Nah, pengecatan gram inilah yang digunakan untuk membedakan antara bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif. Teman-teman, pengecatan yang akan kita lakukan ada tiga pengecatan, meskipun nantinya ada enam pengecatan yang akan teman-teman pelajari. Jadi, yang diperaktikumkan tiga, dan tiganya kita akan mempelajarinya di luar praktikum. Apa yang tidak kita lakukan, yang pertama adalah pengecatan bakteri tahan asam. Di sekitar kita, banyak jenis bakteri yang kemudian membutuhkan deteksi khusus, membutuhkan metode khusus untuk melakukan desinfeksi atau membunuh bakterinya, terutama bakteri-bakteri yang memiliki pertahanan khusus. Salah satunya adalah bakteri tahan asam. Kemudian, pengecatan berikutnya, atau yang kelima adalah pengecatan spora. Beberapa bakteri memiliki spora, sehingga untuk membunuh atau menghilangkan bakteri tersebut, kita perlu mengikut menghilangkan sporanya. Nah, untuk mengetahui bakteri tersebut memiliki spora atau tidak, maka perlu kita lakukan yang namanya pengecatan spora. Yang terakhir atau yang keenam, kita akan menjelaskan tentang, atau kita akan mempelajari tentang pengecatan bakteri yang memiliki kapsul. Kapsul, sebagaimana kita ketahui, adalah salah satu perlindungan yang dimiliki oleh bakteri untuk menghindar daripada proses sterilisasi, atau mereka menghindari terbunuh dengan mengaktifkan kapsulnya. Sebelum kita memasuki proses pengecatan, atau menjelaskan tiga pengecatan yang akan kita praktikumkan, maka kita perlu mengetahui dua hal dasar yang sangat penting untuk proses pengecatan. Yang pertama adalah proses pengolesan sampel. Yang kedua, bagaimana fiksasi dilakukan dan apa tujuan fiksasi. Baik, yang pertama proses pengambilan atau pengolesan sampel. Baik, langkah-langkah pengusapan sampel yang akan kita letakkan di preparat, dapat kita lakukan dengan cara, yang pertama kita siapkan preparat, kita siapkan suspensi, dan kita siapkan OC. Kemudian, OC yang ada tadi, kita sterilkan di atas api bunsen. Setelah itu, kita buka penutupnya mendekati api bunsen, sehingga bakterinya tidak terkontaminasi atau mengkontaminasi. Kemudian, setelah itu, OC yang sudah kita sterilkan atau kita pijarkan, kita masukkan ke dalam suspensi untuk mengambil suspensinya, kemudian dikeluarkan, bakar dulu mulut tabungnya, kemudian tutup dan simpan di tempat yang telah disiapkan. Setelah itu, ambil preparat, letakkan OC atau bakteri yang ada di OC yang telah kita ambil tadi, di atas preparat. Setelah proses pengusapan bakteri menggunakan OC di atas preparat, maka preparat tersebut dilanjutkan dengan fiksasi. Fiksasi itu digunakan atau dilakukan dengan cara melewat-lewatkan preparat di atas api bunsen, sampai terlihat suspensi bakteri yang terletak atau diletakkan pada preparat, itu mengering, sehingga tidak mengubah bentuk bakteri ketika kita akan melakukan pengecatan. Baik, fiksasi adalah melewatkan preparat di atas api bunsen untuk membunuh bakteri tanpa merubah struktur bakteri tersebut. Apa tujuan dari fiksasi kita atau apa tujuan kita melakukan fiksasi? Yang pertama adalah mencegah mengerutnya globula sel pada bakteri tersebut. Karena kenapa? Ketika globula sel itu mengerut, maka cat akan susah untuk menyerap. Yang kedua, tujuan dari fiksasi adalah meningkatkan reaktif gugus daripada catnya, sehingga memudahkan cat tersebut mengikat ion pada dinding sel atau pada sel bakteri. Yang ketiga, fiksasi digunakan dengan tujuan membunuh bakteri tanpa merubah bentuk bakteri tersebut. Kemudian yang keempat, fungsi fiksasi adalah menguatkan sel bakteri. Tujuan fiksasi yang terakhir adalah melekatkan bakteri pada gelas preparat. Baik, kita memasuki pembahasan pengecatan. Dari enam pengecatan yang kita sebutkan tadi, tiga diantaranya akan kita praktikumkan, dan tiga diantaranya kita akan pelajari di luar praktikum. Baik, pengecatan pertama adalah pengecatan sederhana. Cara kerja pengecatan sederhana, sesuai dengan namanya, sangatlah sederhana. Yang pertama, seperti biasa, kita lakukan proses pengusapan sampel hingga tahap fiksasi. Setelah kita lakukan sampai tahap fiksasi, preparat tersebut kemudian diambil cat satu test-test, diletakkan di atas preparat, terutama pada tempat di mana bakteri itu melekat. Dibiarkan selama beberapa detik. Langkah berikutnya adalah cat tersebut dibilas dengan air mengalir. Setelah itu dikeringkan menggunakan tisu, kemudian diamati di bawah mikroskop. Apa yang akan kita temukan? Bentuk sel bakteri yang kita cat akan berwarna sesuai dengan warna cat yang kita gunakan. Dalam hal ini, methylene blue berarti bakteri akan berwarna biru. Pengecatan yang kedua adalah pengecatan negatif. Pengecatan ini, seperti yang kita sebutkan di awal, bahwa pengecatan ini akan memberikan warna pada latar belakang bakteri tanpa mewarnai bakterinya. Cat yang digunakan adalah cat asam, biasanya disebut dengan eosin, atau lebih familiar disebut pinta Cina. Cara kerja pengecatan negatif ini cukup berbeda dengan pengecatan yang lain. Kenapa? Karena yang pertama kita tidak perlu melakukan pengusapan bakteri sebagaimana pada umumnya. Apalagi kita tidak perlu lagi menggunakan tahap fiksasi. Pengecatan negatif dilakukan dengan cara, yang pertama siapkan dua preparat. Yang pertama digunakan untuk meletakkan sampel. Yang kedua kita gunakan untuk meratakan cat di atas preparat. Yang pertama, ambil cat satu tetes, teteskan di ujung preparat pertama. Setelah itu, ambil satu oce sampel, atau satu oce bakteri, letakkan di atas cat yang telah diteteskan tadi. Kemudian aduk hingga homogen. Setelah itu, ambil preparat kedua, letakkan ujung preparat kedua di ujung preparat pertama. Hingga cat merata di ujung preparat. Setelah merata, dorong preparat sampai ujung preparat yang lain, sehingga nantinya preparat pertama seluruh permukanya berwarna hitam. Setelah berwarna hitam, langsung amati di bawah mikroskop. Apa hasil yang akan kita temukan? Bahwa di bawah mikroskop, semua latar atau semua preparat itu akan berwarna hitam. Sementara bakteri akan ditembus oleh cahaya berdasarkan bentuk bakteri yang kita amati. Sehingga ketika bakteri yang kita amati atau kita cat adalah bakteri yang berbentuk spiral, maka cahaya yang menembus preparat itu akan berbentuk spiral. Baik, yang ketiga adalah pengecatan diferensial atau lebih sering kita sebut sebagai pengecatan gram. Pengecatan ini ditemukan oleh Hans Christian Gramm, sehingga salah satu penghargaan yang diberikan adalah pengecatan ini diberikan nama pengecatan gram. Pada dasarnya pengecatan ini memiliki empat cat yang akan kita gunakan, yang biasa disebut mulai dari gram A, gram B, gram C, hingga gram D. Kemudian untuk pengecatan ini kita lakukan empat tahap pengecatan menggunakan waktu pengecatan yang berbeda-beda. Sebelum kita masuk ke tahap pengecatan, mari kita berkenalan dengan cat-cat yang kita gunakan dalam proses pengecatan gram. Empat cat yang kita gunakan dalam pengecatan gram, pertama gram A, atau biasa kita sebut sebagai cat utama, adalah kristal violet, yang paling umum digunakan. Cat ini berfungsi sebagai cat utama dalam proses pengecatan ini. Kemudian yang kedua, sering kita sebut sebagai gram B, fungsinya adalah pengintensif cat A, atau mengintensifkan cat utama. Biasanya kita gunakan adalah larutan mordan, atau JKJ. Kemudian yang ketiga, cat yang kita gunakan sebagai cat gram C, yang berfungsi sebagai cat pencuci, adalah cat alkohol asam. Yang terakhir, atau yang keempat, sering kita sebut sebagai gram D, atau cat penutup, biasanya kita menggunakan cat berupa safranin. Baik, pengecatan gram dilakukan dengan cara yang pertama, kita ambil preparat, kemudian kita lakukan pengusapan sampel, sebagaimana yang kita jelaskan di awal, sampai tahap fiksasi. Preparat yang sudah difiksasi, kemudian ditambahkan cat A, kemudian dibiarkan selama 1 menit, setelah itu dibilas menggunakan akuades mengalir. Setelah dibilas, kemudian dikeringkan dengan menggunakan tisu, setelah itu dilanjutkan dengan penambahan cat kedua, atau larutan mordan, untuk mengintensifkan cat A, dibiarkan selama 1 menit. Setelah 1 menit, kemudian ditambahkan cat C, atau alkohol asam, yang fungsinya untuk mencuci cat yang sudah ada sebelumnya. Setelah itu, dibilas menggunakan air mengalir, kemudian dibersihkan atau diusap atau dikeringkan dengan menggunakan tisu. Setelah dikeringkan menggunakan tisu, maka kita lanjutkan dengan cat keempat atau cat gram D, yakni safranin, ditambahkan sebanyak 1 tetes, dan dibiarkan selama 30 detik. Setelah 30 detik, kemudian preparat dibilas menggunakan air mengalir, setelah itu dikeringkan menggunakan tisu, dan kita amati di bawah mikroskop. Kemudian, apa yang akan kita temukan pada preparat yang kita amati di mikroskop? Yang pertama, ketika bakteri yang dicat adalah bakteri gram positif, maka warna yang akan kita temukan adalah bakteri tersebut akan berwarna biru atau ungu. Kemudian, apabila bakteri yang kita cat adalah bakteri gram negatif, maka bakteri tersebut akan menunjukkan warna merah. Oke, tadi kita sudah menyelesaikan pengecatan gram dengan interpretasi bahwa ketika kita menemukan bakteri gram positif, maka bakteri tersebut akan berwarna biru atau ungu. Sementara, untuk bakteri gram negatif, maka kita akan menemukan atau menunjukkan bakteri berwarna merah. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya, dari awal kita sudah menjelaskan bahwa bakteri gram positif dan bakteri gram negatif itu dibedakan berdasarkan beberapa hal. Salah satu yang paling berpengaruh adalah kandungan linting sel yang berupa peptidoblican. Jadi, pada bakteri gram positif, peptidoblican lebih tebal dibandingkan dengan pada bakteri gram negatif. Sehingga, menyebabkan penyerapan cat juga berbeda. Mari kita lihat bagaimana proses pengecatan gram itu memberikan warna bagi gram positif, itu warna ungu atau biru, sementara gram negatif berwarna merah. Baik, ketika kita melakukan pengecatan, memberikan menambahkan cat A pada dua bakteri ini, baik itu gram positif atau gram negatif, semuanya akan menyerap cat utama dan semuanya akan berwarna ungu. Begitupun, setelah kita menambahkan cat B, maka kedua bakteri ini juga menyerap cat tersebut, sehingga mengintensifkan atau memuatkan warna pada cat A atau warna ungunya lebih kuat. Nah, pada penambahan cat ketiga, disinilah terjadi perbedaan. Perbedaannya adalah, pada gram positif, cat yang dicuci itu tetap melekat pada peptidoglikan yang tebal, sehingga tidak tercuci oleh alkohol asam. Sementara, pada gram negatif, dinding sel yang memiliki peptidoglikan lebih sedikit atau lebih tipis, menyebabkan cat yang awalnya diserap, itu kemudian luntur oleh cat asam atau alkohol asam. Sehingga, yang paling berpengaruh pada pengecatan terakhir, pada pengecatan terakhir untuk gram positif, warna ungu itu tidak tergantikan karena tidak tercuci oleh alkohol asam, sehingga warna bakterinya tetap ungu, meskipun di sekitarnya kemungkinan akan menunjukkan warna merah. Sementara pada gram negatif, karena sudah tercuci oleh alkohol asam, sehingga menyebabkan cat warna merah kembali diserap oleh bakteri gram negatif yang telah luntur catnya oleh alkohol asam. Sehingga menyebabkan bakteri gram positif tetap berwarna ungu, sebagaimana warna cat utama, sedangkan para bakteri gram negatif mengikuti cat penutup karena sebelumnya cat utama sudah tercuci oleh alkohol asam. Pengecatan yang keempat, setelah tiga pengecatan yang akan kita perhatikan, adalah pengecatan bakteri tahan asam, sebagaimana kita sampaikan di awal, bahwa perlu dilakukan cara khusus untuk mengidentifikasi bakteri-bakteri yang tidak memiliki sifat sebagaimana umumnya. Salah satunya adalah bakteri tahan asam. Pada pengecatan bakteri tahan asam ini, bakteri yang termasuk sebagai bakteri-bakteri tahan asam akan dicat dan menunjukkan warna merah, sementara pada bakteri, selain bakteri tahan asam, itu akan menunjukkan atau menunjukkan warna biru. Sehingga sangat mudah membedakan di bawah mikroskop, apabila kita menemukan bakteri yang berwarna merah, maka bakteri tersebut adalah bakteri tahan asam. Sedangkan bakteri yang berwarna biru adalah bakteri pada umumnya yang menyerap cat, berupa cat metilen biru. Pengecatan berikutnya adalah pengecatan spora. Beberapa bakteri kita ketahui memiliki cara perkembabian menggunakan spora, sehingga membutuhkan perlakuan khusus atau cara khusus untuk mengidentifikasi bakteri tersebut dengan cara melakukan pengecatan pada sporanya. Jadi, pada pengecatan spora ini, yang perlu diperhatikan adalah spora bakteri tersebut akan dicat sesuai dengan warna yang kita inginkan. Pada pengecatan endospora ini, menggunakan warna yang biasa kita sebut sebagai hijau malakit. Dari pengecatan spora ini, kita akan menemukan bahwa spora bakteri itu akan menunjukkan warna hijau, sementara bagian sel yang lain dari bakteri tersebut akan berwarna merah. Pengecatan yang terakhir adalah pengecatan kapsul. Jadi, bakteri yang memiliki kapsul adalah salah satu jenis bakteri yang membutuhkan cara atau metode khusus untuk melakukan identifikasi. Pada akhir pengecatan ini, kita akan menemukan bahwa latar belakang pada preparat atau latar belakang bakteri itu akan menunjukkan warna ungu, sementara bakterinya akan menunjukkan warna biru kelam, dan di sekeliling bakteri tersebut akan menunjukkan transparan atau tidak memiliki warna. Sehingga akan sangat mudah menemukan bakteri yang memiliki atau hasil dari pengecatan kapsul ini adalah bakteri yang di sekelilingnya ada warna trans atau ada yang tidak berwarna atau menunjukkan transparan di dalam latar belakang berwarna biru, maka bakteri yang berwarna biru kelam itulah bakteri yang memiliki kapsul. Baik, demikianlah tadi materi yang kita jelaskan tentang pengecatan bakteri. Sekali lagi, pengecatan bakteri dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri yang awalnya tidak berwarna, kemudian kita membuatkan warna supaya memudahkan untuk identifikasi. Seperti biasa, warnai hidupmu sehingga mudah dididentifikasi. Saya Nasrud, sampai jumpa berkiri berikutnya.